Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Rahmat S. Labib Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana ya, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ya, 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 ya Bisakah diberikan pengantar ini ya, ya Bagaimana sebetulnya mewujudkan ketakwaan negara Melalui dakwah Islam Khafa di tengah Benturan banyak narasi atau kampanye Tentang Islam-Islam yang lain Yang coba mereduksi bagaimana kemurnian Islam Betapa kita juga menghadapi Bagaimana narasi-narasi Islam moderat Islam-Islam yang lain lah begitu Di tengah-tengah kita Silakan ya, ya, bisa diberikan pencerahannya ya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa habibina maulana muhammadin Wa'ala alihi wa sahbihi Selamat yang diberikan Selamat Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya belum menjawab Apa yang disampaikan Ustaz Selamat tadi Saya ingin awali juga Apa sebenarnya ketakwaan itu Lalu tadi bicara tentang ketakwaan negara Itu maksudnya apa ketakwaan negara itu Ya Ada banyak penjelasan tentang apa itu takwa Ya Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai penjelasan Yang diberikan para ulama itu Ya ada titik temunya Ya Misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan Takwa itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan Allah Dan Mengerjakan Pemenangkan apa yang diharadukan oleh Allah SWT Ada juga misalnya mengatakan Takwa itu adalah Al-kawfu minal jalil Takut terap al-jalil dari Allah SWT Wal-amalu bitanjil Mengertiakan apa yang Hitung Allah SWT Di kitab Allah Wal-kona'atu bil-khalil Kona'ah itu merasa Kuas dengan Yang sedikit dari pemberian Allah Wal-istidadu Wal-istidadu Liya mirrohil Dan juga menyiapkan untuk hari keberanggatan Yang di hari niyaman Ada juga Apa yang Barangkali sangat terkenal Yang itu dikutip oleh para Kunama Penjelasan apa yang disambil oleh Tolik bin Habib Seorang tabi'in Dia adalah murid Dari Ibn Abbas Memberikan penjelasan juga Tidak kurang Atau Tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi Disebutkan Misalnya Saya belum mengatakan At-taqwa Antak marabit ta'atillahi Ala nurin minallahu ta'ala Tarju sahabullahi Wa anstaz taniba Masyiatullahi Ala nurin minallahu ta'khafullah Takhawbah ta'khafuh Takhawbah ta'khafu Iqaballah Jadi dalam kitab Zuhud Itu saya kira Mungkin penjelasan yang paling lengkap Dari kata Atau definisi ta'kwa itu Saya boleh katakan At-taqwa Antak marabit ta'atillahi Takwa itu adalah Mengerjakan ketaatan Muda Allah Ala nurin minallahu Atas dasar Keterangan Untuk petunjuk Dari Allah S.W.T Tarju Mengharapkan Pahala dari Allah Wa anstaz taniba Masyiatullahi Menjauhi Masyiat pada Allah Ala nurin minallahu Atas Petunjuk Dari Allah Ta'khafu Iqaballah Dan mereka Atau Kamu Takut kepada Adab Allah S.W.T Kalau mau diringkas Dari berbagai macam Definisi itu Taqwa itu Sebenarnya Kalau dikatakan Satu Dia adalah Jadi ta'at pada Allah Yang kedua adalah Istinah Maksiatillah Jadi menjauhi Kemaksiatan Kepada Allah S.W.T Jadi yang pertama adalah Mengerjakan ketaatan Dan yang kedua adalah Istinah Maksiatillah Menjauhi Masyiat pada Allah S.W.T Lalu Itu dilakukan Atas dasar Kalau kita lihat Petunjuk dari Allah Dan yang kedua Di Apa namanya Diharap Diharap untuk mendapatkan Ridha B'an-Ibu S.W.T Saya ingin memberikan Satu ilustrasi Orang Tidak makan Apa namanya Dia melakukan Karena perintah Tidak makan Intinya Bukan Alamin Nurin Milallah Jadi Kesesmenangan Syahat saja Tidak cukup Tetapi Harus Diharap untuk mendapatkan Karena perintah Allah Atau larangan Allah S.W.T Dan dia mengharapkan Pahala Dan Atau Dia menghindari Takut kepada Iqab Allah S.W.T Sehingga dengan demikian Kalau kita lihat Ketaquan ini akan terjadi Pada orang yang Tapi kalau misalnya Ada Mengkapan Misalnya orang Eropa Atau orang kafir Misalnya Mereka Di bertakwa Kalau misalnya Mereka Sekarang misalnya Bunganya nol Tidak banyak riba Itu tidak kemudian Disebut sebagai bertakwa Kalau misalnya mereka Meninggalkan Bunga atau riba Bukan karena Allah S.W.T Tetapi karena Ada unsur Keuntungan Di sana Orang tidak Menemukan Misalnya Belum tentu Itu disebut sebagai Bertakwa Kalau Itu didakukan Bukan karena Allah S.W.T Jadi mutlak Takwa itu adalah Ketaatan Kepada Allah S.W.T Jadi yang pertama Saya kira yang harus Diburukan Sehingga Ketika kita bicara Bertakwa itu Nanti Kaitannya dengan Ketaatan Kepada Allah S.W.T Yang kedua Kalau kita bicara Tentang ketaatan Kepada Allah Berarti kita akan Bicara kepada Syariat Islam Ya syariat Islam itu Bagaimana Itu Nah Kalau syariat Islam itu Katalah Misalnya Bicara tentang Akhidah Atau misalnya Bicara tentang Ibadah Terus Tidaknya Hanya bicara Tentang Akhlak Mungkin Ketaatan Ketakuan itu Hanya Seberatas Pada perkara-perkara Tersebut Namun Ketika Syariat Islam Bukan hanya Mengatuh Perkara Ibadah Saja Tapi juga Perkara Akhlak Termasuk Kalau tadi Disebutkan Berkaitan Dengan Perkara Negara Maka Tentu Menjadi Saktifan Yang harus Berkaitan Inilah yang Kalau kita Lihat Di dalam Syariat Islam Allah Dengan Tekas Menyebutkan Kata Kibian Itu Maksudnya Adalah Payan Pendelasan Digunakan Tambahkan Huruf Tak Dan Huruf Tak Depan Itu adalah Meletihkan Menjelaskan Semua Dan Kalau kita Lihat Sebenarnya Itu dengan Nyata Jelas Dalam Kitab Perkiki Kalau kita Lihat Yang lengkap Bukan Hanya Tentang Solak Memang Ada Kita Bersolak Bagul Atau Kitab Kita Bersedak Kita Bersian Kitab Hats Tetapi Kalau kita Lihat Tidak Cukup Dengan Itu Ada Dot Lain Misalnya Yang Mengatur Tentang Rumah Tanya Mulai Dari Tep Tep Mika Tep Tolak Tep 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 Sampai Kemudian Perkara Yang Menyambut Tep Satu Sama Lain Ada Mu'amalah Mali Al-Bai Al-Bai Al-Tijaro Al-Riba Sumpah Dan Terusnya Dan Ada Laki Yang Dalam Tidak Tep Tidak Tentang Babu Kodok Tentang 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 Babu Imam Babu Imam Tentang 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 Bahkan Secara Tentang Itu semua Kalau kita Lihat Menunjukkan Bahwa Islam Memberikan Penaturan Secara Keseluruhan Dan Kalau kita Lihat Dari Sekian Sariah Tadi Tanya Tidak Tadi Sariah Selamat Di Awal Ada Sebagian Sariah Yang Memang Diserahkan Belaksinanya Kepada Individu Seperti Ibadah Tadi Sekalipun Di dalam Kutu-kutu Tetap Ada Pelibatan Gara Contoh Misalnya Penentuan Awal Dan Akhir Amal Sekarang Ada Pelibatan Gara Siapa Menentukan Sekarang Awal Amal Siapa Menentukan Sekarang Akhir Amal Saya Menentukan Sekarang Tanggal Masuk Duh Hidyah Tanggal Selain Duh Hidyah Yang Disitu Kemudian Muhammad Islam Berkumpul Ada Tetapi Tetapi Melibatkan Demikian Zakat Memang Zakat Wajib Tapi Juga Ada Bab Yang Melibatkan Dihyah Dalam Soal Zakat Ayat Bukan Bukan Hanya Tapi Juga Ada Ayat Amal Amal Dari Mereka Amal Dari Harta Mereka Perni Kepada Pemimpin Dan Rasulullah Rasulullah Bukan Menunggu Orang Sadar Tapi Datang Dari Orang Yang Mereka Wajib Dakat Dan Bahkan Pada Saat Dibatkan Dibatkan Rasulullah 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 Dibatkan Dibatkan Perlu Perang Negara Bukan Hanya Indik Meski Dalam Perkara 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 Apalagi Dalam Perkara Perkara Yang Lain Misalnya Dalam Talat Nikah Talat Dan Rujuk Ini Perkara Keluarga Tetapi Itu Membuat Kedera Ketika Misalnya Kesehatan Dari Wali Ketika Walinya Tidak Ada Bagaimana Kemudian Pengadilan Dalam Soal Talat Dalam Soal Rujuk Soalan Diantara Mereka Siapa Dengan Hukum Apa Demikian Juga Tentang Al-Qobo Dan Peragilan Dan Juga Tentang Al- 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 Al-Quran Juga Bicara Tentang Itu Semua Itu Tak Mungkin Bisa Dilakukan Kecuali Oleh Negara Maka Dijatakan Bahwa Ketakatan Yang Diantan Allah Ini Bukan Hanya Dalam Perkara Perkara Ibadah Tetapi Juga Dalam Semua Spek Hidupan Termasuk Dalam Negara Oleh Karena Itu Sebenarnya Kalau Dalam Islam Paham Sekularisme Ini Sebenarnya Menurutakan Paham Yang Berhentangan Dengan Islam Kenapa Sekularisme Itu Negara Yang Di Islahkan Dari Asli Dini Negara Yang Di Islahkan Dari Asli Padahal Dalam Islam Sebaliknya Al-Islam Dini Kami Islam Itu Adalah Adalah Yang Sementara Daulah Itu Merupakan Bagian Dari Islam Oleh Karena Itu Ada Ceritanya Seorang Muslim Berpakwa Saya Berpakwa Dalam Soal Tidak Dalam Soal Negara Apalagi Jelas Ada Kerempuan Yang Dibujukan Kepala Negara Tidak Ada Kepala Negara Saya Sekarang Sholat Sebagai Seorang Muslim Nanti Saya Datang Kepengadilan Maka Saya Bukan Lagi Soal Muslim Sebagai Soal Kepala Negara Ini Hakim Terjadi Kalau Sholat Menggunakan Islam Begitu Masuk Pengadilan Maka Sekarang Saya Dilihat Tugas Memutuskan Berdasarkan Undang-undang Yang Terlaku Kemarin Saya Lihat Pengadilan Habit Rizik Masya Allah Dibacakan Banyak Ayat Banyak Hadis Apa Jawabannya Dengan Enteng Hakim Mengatakan Bahwa Ayat Al-Quran Yang Disampaikan Dari Al-Quran Itu Bukan Termasuk Yang Diterapkan Dari Tidak Ada Ditanya Daripada Itu Masjid Beri 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 Ayat Saya Terserimi Berdiamun Allah Tala'a Ada Dalam Al-Quran Surah Yunus Inna Dabina Fakad Alehi Kalimat Orang Iqar Yimun Walau Zat Zim Kullu Ahyatin Hatta Yau Adab Amin Semua Orang-orang Yang Tawa Dibatakan Kalimat Tuhan Mereka Lali Mereka Mereka Nggak Akan Beriman Sekalipun Datang Kepada Mereka Semua Ayat Sampai Mereka Melihat Nyata Adab Yang Sang Ayat Jeleng Jelentok Bahkan Karena Sudah Paham Yang Bermasalah Kita Sampaikan Ayat Justru Disebut Radikal Disebut Intoleran Memucap Langsung Tujuan Padahal Ini adalah Tugas Seorang Muslim Bahkan Kalau kita Bicara Inilah Wajiban Manusia Allah Menciptakan Kita Seperti yang Disebutkan Itu menjadi Mukalah Bukan Kita Disubung Buat Hukum Sendiri Kita Ini Mukalah Namanya Mukalah Itu dipaklit Itu Dan Itu Coba Perhatikan Secara Singkat Seperti Ditinggalkan Dan Begitu Tinggalkan Apa yang Dilarang Tidak Ada Bersanya Berhak Bersanya Buat Akuran Sendiri Buat Wajiban Buat Larangan Terserah Anda Tidak Bisa Buat Anda Namanya Takwa Itu Tunduk Allah S.W.T. Kerjakan Apa yang Diperintahkan Meski Seperti Yang Diperintahkan Allah S.W.T. Sembelik Sembelik Itu yang Berhak Kalau itu Membangkang Itu Berarti Berburu Kepada Iblis Iblis Perintahkan Bersudut Kepada Allah S.W.T. Teritanya Meski Bersudut Kepada Kita Mertugan Jika Diperintahkan Bersudut Jawabannya Iblis Apa Dia Menolak Untuk Sudut Dan Dia Bukan Tanpa Alasan Dia Seolah Dibijaksana Diminerti Punya Ilmu Daripada Allah S.W.T. Mestinya Seperti Itulah Sekali lagi Ketaatan Sekarang Yang ketiga Ini Supaya Ada Tentang Puasa Apa Hubungannya Dengan Puasanya Ketakuan Dalam Negara Masya Allah Sebenarnya Puasa Ini Kita Diajari Ketaatan Kepada Allah S.W.T. Yang luar Biasa Coba Allah Berkira Berkira Makan Sampai Kapan Sampai Perang Pendang Kutih Dan Pendang Hitam Jadi Kita Makan Di Tengah Makan Kemudian Pacar Masuk Bermain Gak ada Ceritanya Ini Masih Separuh Masuk Mubadir Begitu Masuk Sekalipun Enak Beli Sampai Hata Sampai Malam Sampai Malam Jadi Kita Masya Allah Kita Coba Selamat Misalnya Maghrib Masih Kurang Dua Menit Berani Gak Makan Atau Jangankan Dua Menit Satu Menit Saja Berarti Makan Gak Soalnya Tuhan Bisa Kita Aja Kita Gak Berani Apa Namanya Tawar Menawar Dengan Tuhan Dengan Allah Jadi Jangankan Dua Menit Satu Detik Saja Gak Berani Kita Lebih Lebih Daripada Kita Mendahui Itulah Tentang Gak Ada Cerita Yang Bertanya Mengapa Ada Apa Alasannya Mengapa Mulai Dari Fajar Mengapa Sampai Dulu Apa Alasannya Gak Ada Yang Bertanya Begitu Karena Semuanya Kuasa Mengajari Kita Takut Takat Kepada Allah Tanpa Bertanya Mengapa Mulai Fajar Mengapa Tidak Mulai Subuh Saja Mengapa Sampai Akhirnya Sampai Dulu Kemah Sampai Sampai Asal Saja Ini Gak Ada Yang Bantah Kata Mungkin Yang Liberal Itu Mungkin Kalau Liberal Itu Belum Keterlaluan Itu Enggak Bantah Pasal Terjantik Mestinya Demikian Itu Dalam Syariat Soal Negara Dalam Soal Ekonomi Dalam Soal Pemerintah Begitulah Mestinya Sikapnya Tak Bertanya Tak Mempermasalahkan Apalagi Menolak Mengkriminalisasi Dan Memusun Mestinya Takat Untuk Paktun Renta Allah Kerja Yang Ketiga Yang Ketiga Supaya Lebih Lagi Dan Lebih Liat Sekalipun Sebenarnya Kita Mentaati Allah Tadi Sekalipun Jadi Saya ingin Tambahkan Kita Menta Allah Tadi Ini Bukan Gerehat Bisa Kalau Mentaat Kepada Penguasa Sekarang Apa Upahnya Gak Ada Upahnya Jadi Yang Ada Kalau Anda Melanggar Penjara Atau Yang Gak Tuhan Tapi Upahnya Gak Ada Rit Gak Gak Ada Kalau Taka Pada Allah Semoga Itu Jelas Apa Itu Allah Berikan Kebaikan Itu Bahkan Kalau Bukan Hanya Di Akhirat Tetapi Dini Jadi Syarat Islam Yang Ada Adalah Kebaikan Ya Allah S.W.T Berfirma Berikan Jalan Keluar Dan Berikan Rizki Yang Dari Ah Tidak Bisa Ngeras Gimana Mau Dapat Jalan Keluar Menghadapi Corona Bagaimana Dapat Rizki Yang Bisa Setengah Sanda Sementara Hukum Allah Sementara Dibuang Ditamparkan Di Kriminalitas Sering Yang Ada Masalah Berikutnya Masalah Tung Bukan Masalah Dan Semakin Lama Semakin Salah Berlaku Bukan Hanya Pribadi Berlaku Secara Umum Siapa Yang Berlaku Allah S.W.T Allah Berikan Jalan Keluar Maknanya Takakan Ada Jalan Keluar Yang Benar Kalau Tidak Mau Berlaku Allah S.W.T Bahkan Seandainya Mereka Sebenarnya Punya Dikatalah Kain Yang Melimpah Ruah Yang Membuat Mereka Bahas Allah S.W.T Berfirman Siapa Yang Berlaku Yang Berlaku Dikri Dalam Tafsir Dikri Disebutkan Andikri Mananya Andini Wasyariati Andini Wasyara'i Dari Agamaku Dan Syariat Syariat Siapa Yang Berpahal Dari Agamaku Siapa Berlaku Syariat Maka Berlaku Sembilan Kata Beliau Mungkin Anda Lihat Mereka Makan Makan Enak Menggunakan Pakai Yang Bagus Dan Tetapi Hati Mereka Dibuti Dengan Kesusahan Jadi Maksud saya Kaya Saja Kelihatan Kaya Saja Mereka Susah Apalagi Sudah Miskin Lebih Susah Lagi Kalau Mereka Tidak Mau Tunduk Dan Tidak Berawas Mereka Syariat Negeri Ini Sudah Menjadi Kita Lihat Bagaimana Negeri Yang Kaya Raya Punya Emas Tambang Emas Punya Tambang Batu Tana Punya Apalagi Semua Tambang Ada Laut Paling Luas Dengan Pahutan Panas Sungguh Kita Lihat Rakyat Sebagian Miskin Negara Mereka Justru Utan Dan Tiap Tahun Bertambah Tambang Dikuasai Oleh Asing Masya Allah Ini Sebenarnya Sudah Sangat Jelas Ini Kalau Kita Puhai Satu Persatu Adalah Karena Mereka Meninggalkan Sudah Allah Hukum Tentang Ekonomi Ditinggalkan Justru Menggunakan Sistem Ekonomi Dari David Tenggalkan Ada Meskip Selamat Selamat Islam Tentang Merintahan Disana Ada Khilafah Ditinggalkan Justru Yang Dikunakan Sistem Peninggalan John Lock Ditinggalkan Membas Penderita Yang Terjadi Dan Semuanya Penderita Di dunia Ini Masih Laku Sopat Allah Bila Tenggalkan Ditinggalkan 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 Maka Maka Sebelum Terlambat Maka Mari kita Tumpulkan Diri kita Mari kita Kokohkan Dekat kita Untuk Hanya Untuk Menghasilkan Teribadi yang Bertakwa tadi Dari puasa Ketaatan tadi Kita Transformasikan Bukan hanya Dalam puasa Tapi juga Dalam Penegaraan Dalam Politik Ekonomi Dan Semuanya Ketika Ini terjadi Maka InsyaAllah Kebaikan Di dunia Namun Sebaliknya Jika Yang terjadi Adalah Pembangkangan Dan Bahkan Penghujung InsyaAllah Sarihan Islam Maka Bisa Memisahkan Siapa-siapa Kecuali Diri Mereka Sendiri Yang tidak Mau Ta'at Moga-moga Kata yang Sampaikan Ini Ada Bila Dan Mantap Ya Satu Pertanyaan Jadi Sudah Tepatkah Itu Membangun Ketakwaan Negara Dengan Da'wah Islam Kafah Itu Dan Bagaimana Itu Caranya Sebenarnya Mungkin Istilahnya Bukan Ketakwaan Negara Nanti Di persoalan Orang Mereka Ketakwaan Dan Mereka 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 Ketakwaan Dalam Negara Nah Itu Ketika Mereka Menjalankan Negara Ketakwaan Dalam Keluarga Ketakwaan Dalam Perusahaan Ketakwaan Pendidikan Termasuk Dalam Bernegara Mungkin Saya tidak Menimbulkan Apa Namanya Ini Menimbulkan Penafsilan Yang Salah Kok Negara Bertakwaan Apa Negara Masuk Surga Masuk Meraka Menimbulkan Meraka Dalam Rakyatnya Pemimpinnya Ketika Pemimpin Mereka Adil Maka Allah Sengaja Adil Ketika Menjalankan Syariat Islam Yang Adil Dan Ketika Pemimpinnya Itu Tidak Mau Adil Menulah Syarat Islam Jadi Person Orang Demikian Juga Rakyat Meski Dia Rakyat Dia Ikut Menerapkan Sistem Kufur Dan Pemimpin Gondoling Tetapi Kalau Dia Mendukung Kekukuran Mendukung Kedoliman Masuk Kedalam Karena Ada Satu Kaida Yang Sebut Ar-Rido Bil Mungkar Mungkar Keridoan Pada Kemungkaran Kemungkaran Ar-Rido Bil Maksiyah Maksiyah Ar-Rido Kepada Kemaksiyatan Bahkan Ar-Rido Bil Kepedih Kepudrun Kepada Kemaksiyatan Kepada Kepuran Kepudukan Jadi Rakyat Berdosa Juga Berdosa Kalau Dia Mendukung Mendukung Men-support Kedoliman Yang Menyik Penguasa Gitu Ustaz